Kemudian kami sudah melakukan penelusuran mengenai akademik rektor program masing-masing itu. Pertama, Saudara Anton Kerdian Tonong. Tembang yang bersangkutan itu adalah Masjid D3, Tenik Elektron SS AUN91 dengan nomor registrasi NRP 29124 0061. Dan noreolog itu tercatat sebagai atau lahir di Surabaya tanggal 25 Juni 1972. Nah, yang bersangkutan ini hanya kuliah satu tahun pertama saja di ITS, setelah itu tidak aktif lagi. Jadi, dia tercatat hanya masuk tahun pertama saja setelah itu keluar. Jadi, dari satu seperti ini jelas, dia berperan aluni di ITS. Sedangkan yang nomor dua, yaitu Saudara Budi Satrio, itu juga tercatat kuliah di ITS. Masuk tahun 1988 dan lulus tahun 1996, dia tercatat sebagai mahasiswa Tenik India dengan NRP 288 2300 626. Dan saat lulus, Mas Budi Satrio ini, yang lahir tanggal di Surabaya, buku 1889, itu mendapat predika penguaskan. Nah, selama studi, saya sudah mencoba menelusuri dari para pembimbingnya dahulu, yang menurut aku tentu tidak terlihat adanya tanda-tanda muncul yang ini normal lah seperti mahasiswa lainnya gitu. Hanya, dan yang bersangkutan juga aktif bermira usaha waktu mahasiswanya gitu ya. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung, sampai sekarang yang bersangkutan itu sudah lulus dari tes 22 tahun yang lain. Sehingga secara aktivitas tentunya kita tidak tahu apa saja yang dilakukan, ya, sebagai alumni. Jadi, ini saya kira merupakan lalu jawab dari masing-masing. Begitu yang bisa saya jelaskan untuk dua orang ini, yang untuk Saudara Anton Perdi Antono dan Saudara Budi Satrio. Ikut sertaan dengan UKM, apakah terpantau, Pak? Kalau Saudara Budi Satrio, karena dia tercatat di ITS, tadi yang mau menurut saya ya, dia tercatat sebagai apa? Aktifitasnya saya tidak mengerti. Saya hanya menanya secara itu, aktivitas hari-harinya apa gitu. Itu saja. Lalu kalau misalnya, meskipun sudah lulus 22 tahun yang lalu, apakah ITS IKA-nya ini tidak memantau sampai ada komunikasi terakhir? Di alumni jumlahnya sekitar 100 ribu orang, ya. Dan dari situ, ya, aktif itu biasanya kalau pertemuan-pertemuan itu kurang dari seribu. Sehingga secara prinsip, ya, secara prinsip kami tidak tahu. Jadi, tidak aktif sebagai alumni. Biasanya kalau aktif sehari-hari, pasti kita akan selalu berhubung. Dan itu, yang aktivitas itu kurang dari seribu. Tergabung dalam IKA. Terkait mungkin aktivitas mahasiswa di sini ada pantauan tersendiri enggak, Pak, untuk menangkal paham radikal sendiri di kampus, gitu? Begini, ini betul-betul ada rematan aktivis, ya, presiden BEM di kita. Jadi, pasti tahu, nah, di ITS itu pada prinsipnya ada dua aktivitas yang dilakukan mahasiswa kita. Pertama, berkait dengan aktivitas yang dilakukan dalam level institut, yang biasanya tergabung dalam BEM. Nah, kemudian yang kedua yang tergabung di dalam level fakultas atau jurusan. Nah, itu adalah aktivitas keorganisasi mahasiswa. Tapi, di Sambi itu ada juga kegiatan yang melibatkan mahasiswa, yaitu untuk TNU kegiatan mahasiswa yang terdantung interestasi masing-masing, baik olahraga, seni, maupun kemasyarakatan. Itu, kalau sekarang, diubahnya dia terus berhubung sekitar 40-42, ya, aktivitas gitu. Pak, untuk BUDI sendiri, UKM mungkin tidak terpantau kalau Himajur ataupun BEM, apakah juga tidak terpantau, Pak? Sebetulnya mungkin ada informasi yang cek, mungkin saya tidak tahu detailnya. Ada yang tahu enggak, ya, aktif gimana, gimana, teman-teman. BUDI kan aktif gimana, BUDI Satreo. Karena itu akan tahu kenapa ya, 188, mereka terenasi jaman 0, ya. 188, lulus tahun 196, kira-kira saya ajar. Ukaan-nya itu, Pak. UKM-nya ini masih dalam lima tahun. Nah, jaman dulu, sistemnya bagaimana juga saya tidak ngerti, kok. Periode 8, 8, 9, itu saya sekolah, terus kok. Saya masuk ITS itu 80, saya sudah berhubung, masuk ITS 86, akhir. Kemudian saya sekolah, S2, S3, saya baru kembali 97. Pak, mungkin terkait, ini kan berarti alumni, ya. Alumni kan pasti ada sumbang sininya sama ITS. Mungkin ada filter sendiri, supaya alumni ini bisa diselektif, gitu, untuk mengisi-mengisi kegiatan di ITS, gitu. Soalnya kan, biasanya, mahasiswa ada kegiatan undang alumni, kayak gitu, kan. Nah, setelah ini, kalau kita melakukan kegiatan yang membaikkan alumni, biasanya kita bekerja sama dengan IKA. Ya, jadi artinya bahwa IKA lah yang memilih, kira-kira siapa yang menurut mereka layak untuk dijadikan pembicaraan. Masih jauh ini nih, sepertinya tidak pernah dilumbang, karena sudah tidak atur, tidak lama sekali, gitu. Sejak belum lulus, sudah tidak atur di dalam IKA juga. Jadi, kita tidak menurut kami. Apakah ITS punya mengantisipasi, Pak? Agar apa ya? Membantu ikutlah, Pak. Maksudnya, menangkal radikal sendiri itu seperti apa? Jadi, kita itu, kan seperti saya sampekan, alumni kita itu ada 100 ribu. Bahkan, yang kemarin kita undang ketika, bukan yang sebelum sesedari, 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 dia menjaga jati, siapa yang makanya Minofanga, ya? Kita malah mengundang, kalau ini, biar ternyikimia juga yang sama, tapi justru dia bekerja di kepolisi yang malah. Kita harus saja undang untuk, eh, jamannya ini juga, jamannya Mas Fadjri juga. Itu memusnah ternyikimia berinjian, ya? Kita, justru dia kan undang-undangnya yang undangnya dia kan begitu. Undang yang memang sudah punya nama, ya, Pak? Yang punya nama, gitu. IJ, dan dia anti-teroris, dia yang benar-benar berputus untuk membeli pembelajaran kepada masyarakat. Untuk mengatasi mungkin gerakan bawah tanahnya mahasiswa, gitu Pak, mungkin istilahnya, gitu kan? Mau pakai ITS punya cara sendiri atau mengantisipasi gimana, supaya nggak terjadi masuk ke ITS ini, Pak? Jadi gini, seperti yang Bapak-Bapak dan Ibu ketahui, eh, Bapak-Bapak dan Ibu ketahui, di ITS ini pada prinsipnya, khusus untuk beda pembelajaran agama Islam, kita ada bidang kerohanian Islam itu, yang di dalam hal ini ditolong oleh dosen yang kita tunjuk. Nah, dulu itu, mentoring itu dilakukan secara independen, ya. Sehingga kita tidak bisa mengontrol siapa saja yang memberi mentoring kepada mahasiswa kita. Kalau sekarang, kita sudah melakukan koordinasi dengan melibatkan pertama dosen guru agama, kemudian komunikatoran yang Islamnya sendiri, dan yang ketiga mahasiswa yang tergabung dalam TNMP. Jadi, ya pada prinsipnya, kita, 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 kita kandungan kejualan untuk bisa memberi mentoring secara terpadu. Jadi, secara prinsip, nah, ini Mas, mau menurut-urutnya? Oh, iya. Oh, mau nanya? Tiga dosen itu gimana ya? Nah. Kalau sepertinya bersama bertanya satu-satu, kemudian jangan berebut ya. Mereka sudah biasa kos, salu-salu berat. Ya. 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 Jadi, gini. Jadi, gini. Pertama, ya. Kita harus pisahkan. Apa itu ya? Kebetulan dua-duanya melibatkan ITS gitu ya? Jadi, pertama yang berkaitan dengan HTI. Mungkin yang ditanyakan itu ya? Mas? Ya. Ya, yang ditanyakan yang berkaitan itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan masalah menurutup apa itu ya? Nah, pertama untuk yang HTI, itu secara terbuka sudah saya sampaikan pada beberapa kali siaran PES gitu ya, bahwa ITS ini sedang memproses ketiganya. untuk memastikan seberapa jauh keterlibatan mereka dalam aktivitas yang mendukung HTI tersebut. Apakah memang betul-betul sesuatu yang direncanakan? Sampai? Nah, menurutup sesuatu yang direncanakan.